Kuliner bernama Baduri Goreng ini terlihat sangat menggoda. Baduri merupakan singkatan dari bandeng tanpa duri. Artinya, penikmat bisa merdeka menyantap tanpa khawatir tersedak banyaknya duri yang kerap dikeluhkan saat menikmati olahan bandeng. Selain itu, terdapat sebuah bandera merah putih yang berdiri gagah di tengah makanan, hingga makin mengukuhkan wansa kemerdekaan. Sementara di sampingnya terlihat nasi bakar berbungkus daun besang dibentuk seperti bambu runcing yang menjadi senjata para pejuang. Dua gadis setik ini pun tampak menikmati kuliner tersebut di sebuah hotel di Semarang. Makanan ini sengaja dihadirkan untuk menyambut put ke-7.3 kemerdekaan Republik Indonesia. Cara pembuatan kuliner ini cukup sederhana, yaitu disiapkan bumbu-bumbu dan bahan diantaranya nasi yang telah dibakar, bandeng cabut duri, telur, petis, dan tepung terigu. Sementara bumbunya antara lain bawang merah dan bawang putih, cabai, garam, serta gula. Cara pembuatannya, kocok 2 butir telur dan balurkan ke bandeng bersama tepung terigu. Kemudian goreng bandeng hingga matang. Setelah matang, siapkan saus yang terbuat dari irisan bawang putih dan bawang merah beserta cabai. Agar terlihat cantik, potong nasi bakar hingga membentuk seperti bambu runcing. Hiasi pula dengan tomat dan mentimun yang ditata sedemikian rupa. Dan terakhir, tancapkan sangsaka merah putih di tengah bandeng sebelum disajikan ke pengunjung. Di panturah itu kaya dengan bandeng, dan saya mau mengangkat masakan bandeng ini jadi dikemas di bengar rupa, jadi kuliner yang sesuatu yang boh gitu loh. Terus disini karena saya tampilkan juga saus petis, karena memang panturah juga terkenal dengan petisnya. Untuk merasakan kuliner ini, pengunjung tak perlu merogoh kocek yang terlalu dalam. Ya ini sebesar 64 ribu rupiah per porsi yang bisa dinikmati untuk dua orang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.